Salah satu pemain keturunan Indonesia kembali menjadi sorotan ketika dirinya memberikan kode untuk membela tim Nas Indonesia. Lata siapa pemain tersebut dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Beberapa hari yang lalu pemain keturunan Indonesia yakni Jim Crook membuat heboh pencipta sepak bola di Indonesia. Pasalnya melalui Instagram stories miliknya yang dibagikan tempatnya pada Senin lalu ia memposting momen ketika dirinya membuat tato baru. Menariknya, striker yang berusia 17 tahun tersebut membuat tato dengan tulisan bahasa Indonesia yaitu Aku Cinta Padamu. Nyatanya ada alasan tersendiri mengapa Crook membuat tato itu. Ternyata itu adalah kata-kata terakhir dari sang nenek. Sekedar informasi Jim Crook lahir di Belanda pada 5 Juli 2004 silam. Dia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Jawa. Jim Crook memulai karir dengan memperkuat tim amatir Belanda BFG Yacht. Setelah itu, menyerang muda ini bergabung dengan VTSC dan main di kompetisi U18. Jim Crook pun tampil impresif bersama VTSC. Tampil di Liga Belanda U18 2021-2022. Jim Crook mencetak 6 gol dan membuat 3 asis. Torehan itu cukup baik untuk penyerang yang baru berumur 17 tahun. Dengan umurnya yang masih sangat belia, kemampuan Jim Crook masih bisa berkembang di masa mendatang. Jim Crook mungkin bisa mengatasi masalah Sintayong di tim Das Indonesia. Sebagaimana diketahui, Sintayong sempat mengeluhkan kurangnya penyerang berkualitas untuk mengisi lini depan skuad Karuda. Dengan usianya yang masih sangat muda, kesempatan untuk membela tim Das Indonesia tentu masih sangat terbuka lebar. Terima kasih telah menonton!